BPP LDI Santuni Anak Yatim dan Duafa di pengunjung Ramadan 1441 Hijriah. Bantuan itu dibagikan langsung melalui PAC LDI Grogol Utara di tengah pembatasan sosial berskala besar. Ketua PAC LDI Grogol Utara Haji Supejan yang didaulat menyerahkan santunan menyampaikan, santunan kali ini menyesuaikan situasi darurat COVID-19 sehingga tidak ada pengumpulan massa di kantor DPP LDI. Saya sebagai PAC Grogol Utara yang mana bertempat di RW 15 Jalan Kemuning, Alkhamdulillah kita telah membagikan sembako kepada 3 RW, yaitu RW 15, RW 12, dan RW 8. Mereka warga-warga juga merawaknya bersyukur, serasa terima kasih telah mendapatkan bantuan dari LDI. Jumlah bantuan dan santunan yang dibagikan selama Ramadan tersebut sekitar 1.500 paket. Sebagian lainnya dikirim langsung ke beberapa RT RW di lingkungan Kelurahan Grogol Utara, Kecematan Kebayaran Lama. PAC LDI Grogol Utara juga menyerahkan bantuan kepada Lembaga Musyarah Kelurahan Grogol Utara yang diterima oleh Nur Hayati. Alhamdulillah di wilayah RW 15 ini adanya peduli dari pengurus Masjid Datil Hakim dan pengurus dari PAC LDI Grogol Utara sangat membantu kepada anak yatim dan du'afa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan sosial seperti ini. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini akan terjadi satu rahim yang semakin erat. Bantuan sosial yang diterima oleh LMK itu akan diseluruhkan kepada warga di lingkungan Grogol Utara yang belum pernah menerima bantuan serupa sama sekali. Sehingga pemberiannya akan terdistribusikan secara merata dan tepat sasaran. Alhamdulillahi Jazakumul Hoyro telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.